Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi kawan-kawan ini kondisinya sore hari tuh mbak Yuni mau angkat jemuran di atas genteng dan itu dia kawan-kawan jemurannya tuh yang kayak di konten saya kemarin yang waktu masak kangkung nih ini sampe ini potok konten waktu munggadok ini jadi ini cuma ini satu ompreng penuh kawan-kawan itu kalau di jemur jadinya cuma ya Allah kalau kutah makan itu apa itu namanya ini yang sudah garing ini satu ompreng ketibak tak kodok terus tak petik jadinya cuma ya Allah bisa caruk saya mau beli loh ini kalau ada yang mau buat rebung apa itu kresek satu kilo saya beli 30 ribu tapi kalau sudah yang kayak gini kalau yang udah kresekan loh tapi tapi satu kilo loh ya tapi kalau buat masak tuh jangan banyak-banyak cuma dikit aja buat campuran nanti bedodok ini sayur yang saya tunggu-tunggu dari zaman dulu kalah karena udah lama banget gak pernah makan jangan rebung kresek tadi ada yang tanya juga sayur rebung tuh waktu apa itu namanya waktu masak apa direbus dulu iya rebung tuh direbus dulu terus setelah itu dimasak langsung bisa langsung dimasak kacing kok gak nganung gak empuk tapi kan kriuk-kriuk maksudnya kan langsung bisa terus setelah itu kalau mau di kresek itu juga bisa setelah direbus tuh di pepe eh dijemur dijemur biar garing mungkin 2-3 hari udah garing pokok panas orang dinos garing tapi kan dingin musimnya hujan ini nanti sayur paling mantep ini karena saya itu suka banget saya rebung yang apa itu namanya di kresek udah berapa tahun mungkin hampir eh punjul lah kapan maknya pun kresek dingin ini ya mungkin kurang lebih sekitar tujuh tahunan hmm seorangnya lebih tua aku bisa tau makan jauh enteng kenapa garing paham gak garing paham aku gak mau jangan makan makan apa bu terakhir ayah seneng banget rambutan tuh Fafi bilang makan rambutan ngulih apa tadi eh apa ini kondisi sore hari tapi mendung kan kondisi gunungnya tetap aja cantik tapi biasanya kalau pagi disana itu banyak kabut keluar dari tanah ini matun cari rambutan disini aduh di sini nama ini kembali walah doa ini tuh apa dek apa tempat riset juga disini juga ini masih mau masak nasi kondisi sore-sore masak nasi berarti tadi pagi ya masih siang belum makan pree udah makan lah siang tadi ini disini lagi rambutan nanti mau ada acara tuh nanti di kontennya Mbak Yuni lah enggak makan jebur kan lebih jebur kan tempat padasan oh iya ini kawan-kawan siapa tuh orang rasidak oh ini dia kawan-kawan maksudnya itu si nggak tahu mau bersihkan tuh loh orang ini kan tak memberus tas apa nggak pesta pesta rujaan itu nggak ngomongin aku ini saya nemu Doraemon tuh ini Doraemon tuh harganya nggak seberapa nggak dibalik lah tuh HP-nya Putri tuh orangnya di sana lagi mainan kucing tuh dan ini mau dicucikan kan rebungnya jadi biar bersih lah tapi nggak bisa lho dicucikan apa ini banyu panas ini kok di kan lho tak umba terbaru tak godok ijian Pak Piroyo kok pakai ini iya sembarang sak Piro aku udah ngerti kok ini ya maksudnya tukang masak loh kalau aku anggarnya aku seorang tau masak tau ada di sini kok sana jadi sepajang iya nggak masalah lah malah tepat apa ini dikak campuran apa ini apa apa jadi kalau rebung kerasa itu sebelum dimasak dicuci dulu nanti pakai air hangat juga apa itu ini kok digodok dulu oh ternyata direbus lagi sebentar kalau orang digodok ya dikoma ya memang kak mangleng kak asap berarti ya tapi yang digodok kan coba terusan jadi biar direbus dulu nanti hasilnya kita lihat nanti kawan-kawan dan ini dia kawan-kawan sekarang udah hampir selesai kalau ngerebusnya tuh jadinya tadi seperti ini air godokannya soklat kawan-kawan ya jangan lupa ini nggak bisa diminum bahaya kalau diminum nah ini jamu jamu apa ya saya mau nanti apa apa ini ini oh iya kita jika ini fabila pulang les baru aja pulang les disuruh ngambil karena disini tuh layanannya itu enak banget kan ngeles nih bocah cilik lewis RP les ditelepon terus balik les ditelepon jadi kita nggak takut kalau anak itu lagi apa jennya RP telat RP telat ya nggak takut jadinya nggak pulang pun juga nggak takut ya jadi aman lah dan tadi tuh sak gegem jadinya segini agak mendodok kawan-kawan ya nih tuh ini biar jemput Feby dulu terus ini santannya terus ini ada ini apa deh diungkusin oh ini sambil goreng nanti ini nanti tuh ada acara takiran wah memang tidak salah teman-teman disini tuh tempatnya kayak eksklusif banget coba saya tenangkan dulu videonya nah ini ini kayak seperti lukisan wah indah banget nggak sadar saya ada kucing disana hehehe tuh kucing yang kuning disana ini sebenernya acara masak tapi karena tadi tuh saya manggil-manggil Feby nggak didengar Bi Feby mamet sih Bi Feby omol celok ayah Bi 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 mamet sih Bi tuh Babi pulang les langsung main aja nyepo 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 gosong apa aduh ngumpaknya ngompor lagi terus ngumpaknya ngompor terus orang lainnya apa apa wah bagus banget ini wah ampun ya gosong wah bagus kan kan ada noda-nodanya hitam biar tambah cantik tuh wajan ya hehehe kok eneng-eneng oh Allah tujuhnya loh saya tuh sering lupa ampunnya gosong hmm hmm aduh bumbunya apa sih ya ini bumbunya wah ternyata ini masih goreng bumbu kawan biar selesai dulu gorengnya bumbu hmm dibenak nih kelaminnya sih ditoto hehehe ya orang kok sama orang nyiceng ini bumbunya udah digerus-gerus kawan-kawan baru aja selesai menggoreng bumbu ini bumbunya tadi habis direbus terus dicuci lagi biar santanya warnanya warnanya emang kan budak dikoneh dan besi tapi ya orang budak terangnya ya bumbu iyalah tapi kan kawan-kawan disantan nih aku mau mati tuh ini lagi kemeng ini aku tidak tahu kemengnya apa tuh sama ini orang orang kena banyuda isu emangnya kena panas terus terus morong-morong ada 10 orang yang ngangg mengeternya pepimeng apa hubungannya panas iya aku iya sinar matahari terlalu pagi weng kok eneng-eneng terus terus lah kalau kita kemengkasih ini malian ini digompa dulu apa tuh gongsa ini iya 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 tidak ngerti pokoknya dikoneh 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 itu berarti biar apa ya jenengnya apa yulah ngeranin ini gak ngerti ya biar enak lah kan kawan ya digoreng dulu gak digodok aja jadi biar matengnya mateng beneran bener-bener mateng rata seperti ini penampilan yang masih jadi untuk dikoneh aduh kaget aku ini sekarang masukin bumbu ini merah-merah berpulut merah ini berpulut merah enggak enggak takSarfe nanti yang ketus biar wah dan saatnya masukkan santan kawan-kawan eh iya poh wow penampilannya bagus banget sayur apa jenis ulet merah sayur ulet merah sayur ulet merah terakhir itu paling bodos banget kalau saya menyebabkan saya menyebabkan itu kurang santannya padahal saya akan menyebabkan tapi saya akan menyebabkan santannya apa saya didiknya apa ya? saya tidak kira didik saya tidak kira tidak saya tidak kira saya tidak kira sayur ulet merah ini namanya saya tidak sudah sampai di sini nanti saya mau kalau sudah matang video makanya saya mau menyebabkan 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 karena ini tinggal menunggu matangnya jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu teman-teman ya terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah men-support channel saya dan channel Mbak Unichannel saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar yang 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 surasa ngomongku yang belum dapat kerja moga-moga dapat kerja amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih terima kasih